Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Dhani Juntak. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mengganti lock screen dan tema pada Xiaomi. Khususnya untuk Miwi Global. Langsung saja kita mulai. Untuk pertama kita buka aplikasi browser, bisa menggunakan UC Browser atau Chrome Anda. Nah untuk di Google kita ketikan download lock screen Xiaomi. Kita akan mendownload file MTZ. Nah untuk link yang paling atas dapat kita buka. Berikutnya kita scroll ke bawah untuk memilih lock screen mana yang akan kita download. Untuk iklannya dapat kita close dengan cara mengkliknya. Nah misalnya saya memilih lock screen yang ini, scroll ke bawah, lihat link download, klik link download tersebut. Setelah mengklik link download kita akan diarahkan ke halaman untuk mendownload. Di sini menggunakan Google Drive. Nah tinggal klik download. Tunggu hingga download selesai. Tentukan penyimpanannya di mana. Untuk penyimpanan default ada di folder download di smartphone Anda. Nah setelah download selesai kita dapat membuka aplikasi tema. Ada di folder alat atau tools. Nah setelah dibuka kita beralih ke pojok kanan bawah. Kita klik untuk profile. Kita lihat di bagian tema. Nah untuk mengimpor, kita klik import. Kita arahkan ke folder download. Untuk tema atau lock screen yang kita download tadi. Kita pilih .file.mtjet nya. Nah itu sudah terimpor. Coba kita pilih terapkan. Akan ada notifikasi gagal. Nah notifikasi ini disebabkan Mewi Global pada Xiaomi menerapkan aturan yang lebih ketat. Di mana supaya tidak ada virus atau malware yang masuk saat mendownload tema atau lock screen dari web tertentu. Atau web yang bukan asmi dari Xiaomi. Tetapi kita masih bisa menggunakan tema atau lock screen tersebut. Kita dapat mendownload Mewi Time Editor dari Playstore. Nah kita dapat membuka Playstore kemudian mencari Mewi Time Editor. Nah untuk yang belum download silahkan download. Di sini saya sudah mendownloadnya. Tinggal buka. Tampilannya seperti ini. Kita pilih tema, browse, dan mulai. Nah untuk memilih filenya kita tekan browse. Kita akan diarahkan ke folder download. Kita pilih mana yang akan kita edit. Nah kita klik mulai. Kita klik berikutnya. Untuk filenya bisa kita ubah namanya supaya berbeda dengan file yang sebelumnya. Nah kita klik selesai. Nah untuk memasang langsung kita dapat klik memasang. Kita tunggu. Nah setelah terpasang kita coba meng-lock. Nah HP kita sekarang lock screennya sudah berubah. Untuk lock screen atau tema yang lain dapat Anda download dan Anda terapkan di HP Anda. Anda dapat memilih mana yang paling cocok menurut selera Anda. Demikian saja video tutorial saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax